Terima kasih Anda masih bergabung bersama Nusantara Malam. Pemirsa PDIP melakukan rotasi di fraksi DPR, namun hanya untuk posisi ketua Komisi 3 DPR, Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan nama Bambang Pacul, ditunjuk menggantikan Herman Heri. PDIP melakukan rotasi di fraksi DPR, Bambang yang diketahui sebagai loyalis Puar Maharani, kini menjabat Ketua Komisi 3 DPR RI. Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing saat ditemui dalam diskusi koordinat wartawan parlemen, mengatakan rotasi tersebut merupakan representasi sebuah bagian dari kepentingan rakyat. Emrus menambahkan rotasi di Komisi 3 merupakan kepentingan politik atas dasar produktivitas dan merupakan sebuah hal yang wajar. Emrus beranggapan bahwa Bambang Wuryanto pantas untuk menjadi Ketua Komisi 3 karena ia melihat Bambang seorang yang beredeologi dan menjunjung tinggi pluralitas. Pergantian sepanjang itu lebih produktivitas untuk kepentingan bangsa negara, tetapi disertai juga kepentingan-kepentingan politik yang sebabnya peramati sejarah masalah itu. Jadi, intinya adalah kita lihat apakah itu penyegaran dalam hati kepentingan bangsa dan negara. Terus terakhir, nama Bambang Paco yang terkenal disebut Bambang Paco itu ya, saya kira pernah saya berdiskusi dengan beliau dalam suatu forum. Saya kira sangat mumpuni beliau duduk di situ karena menurut pandangan saya, Bambang Paco saya kenal, dia adalah anak ideologi dari Ungkar. Jadi, dia saya pikir sangat tahu betul bahwa tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan, tentang pluralitas. Sehingga nanti komisi ini, sebagai komisi bidang hukum, akan bisa dinakodai oleh Bambang Paco sehingga komisi ini bisa menahirkan undang-undang atau peraturan di bidang hukum yang sifatnya adalah keindonesiaan kita. Ini yang kita diundukan. Di semua komisi-komisi di DPR kita. Demikian.